Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Dan yang kedua adalah Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dampak adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, sekali lagi, sama sekali tidak ada tidak justified argument yang mengatakan bahwa pemilihan langsung untuk pertentangan dengan Pancasila, dan lain-lain saksi, dan lain-lain saksi, dan lain-lain saksi. Menggaris bawah yang yang disampaikan Mbak Diki tadi, kami berharap bahwa fraksi-fraksi di DPR masih memiliki rasionalitas, akal sehat, keinginan menjaga diperlukan saksi, sehingga tetap pada pemilihan langsung, tentu dengan perbaikan-perbaikan yang harus kita pahami memang banyak kelemahannya. Tetapi, kalau kemudian tetap dipaksakan pemilihan langsung, maka kami mendesak kepada Presiden SBY berdasarkan legislative power, kekuasaan legislatif yang ada padanya, yaitu 50% kekuasaan legislatif itu ada di Presiden, karena setiap RUU itu harus dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan Presiden pertama, menyatakan tidak setuju dengan pemilihan oleh DPRD. Maka, kalau SBY menyatakan tidak setuju, maka rancang undang-undang itu tidak bisa disetujui oleh RUU. Artinya, kita akan tetap memiliki pemilihan langsung, dan akan menjadi PR bagi pemerintahan yang baru untuk memperbaiki pemerintahan pemilihan pada ke depan. Itu saja, saya kira tambahkan saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, kita sudah mengingatkan beberapa pemerintahan dan saya sendiri dapat dibagi dan mendukung semua. Saya setuju terhadap pemimpinan selanjutnya. Dan, sekali lagi, saya akan menginginkan mengampaikan surat ini kepada RUU. dan juga kemudian dalam penggunaan yang ada suatu yang kita mengharapkan mengenai kejelajar yang saya kebutakan dari kepada kami dan ada kelewat kita yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.